Intro Pelatih Panama U17 Mike Stam bersemangat pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023 Mereka bersuah timnas Indonesia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Senin 13 November 2023 malam ini Sebelum pertandingan Stam sudah mengantongi informasi soal timnas Indonesia U17 Dia sudah menyaksikan langsung aksi pasukan Bima Sakti tersebut Dia juga sudah merasakan atmosfer supporter yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo Mike Stam sudah terpana dengan sambutan hangat Indonesia sebagai tim tuan rumah Banyak aspek menyenangkan buatnya yang berkaitan dengan sepak bola dan budayanya Ini luar biasa, stadion, lapangan, orang-orang Indonesia, kesempatan, keramahan menyapa sungguh luar biasa Negara ini sangat indah, sangat jauh dari orang-orang seperti kami Tetapi saya senang bisa datang ke sini Ujar Mike Stam Stadion Gelora Bung Tomo bisa menjelma jadi wahana Pesta Pora atau malah menjadi medan Dukalara Menahan Ecuador dengan skor 1-1 dinilai banyak pihak serasa seperti kemenangan Ini karena Indonesia U17 diprediksi kalah dari runner-up piala Amerika Selatan U17 2023 tersebut Sementara itu yang pasti ini modal positif buat Indonesia Setidaknya kepercayaan diri tim asuhan Bima Sakti ini terkaterol Para pemain jadi punya dasar logika bahwa mereka pantas bersuang di pentas global Di samping itu untuk level U17 semua punya kans yang sama Begitupun Indonesia dan Panama sama-sama punya peluang meraih kemenangan Laga kedua selalu diibaratkan dengan unjuk kualitas sesungguhnya Soal motivasi Indonesia dan Panama mungkin juga sama-sama tinggi Garuda Asia memburu kemenangan perdana Sedangkan Panama ingin bangkit dari keterpurukan Di sisi lain ketahanan fisik pemain Indonesia melemah di akhir babak kedua Itu terlihat dari banyaknya pemain yang kram dan juga mengalami codera ringan Jika fisik pemain Indonesia U17 tidak dikelola dengan baik Bukan tidak mungkin menjadi titik lemah yang berujung pada kewalahan di akhir laga Sementara itu Bima Sakti tak diam saja dengan kondisi ini Mantan gelandang timnas Indonesia ini berpikir keras bersama staff pelatih lainnya Dan juga tim pendukung timnas Indonesia untuk mencari formula G2 Kemudian bermain agresif di awal agar bisa unggul cepat Menjadi salah satu opsi yang kemungkinan ditempu oleh Bima Sakti Dan jika ini yang dipilih, dominasi ball position akan sangat menentukan Karenanya pula, strategi rotasi bisa menjadi serum anti lelah Pemain-pemain yang VO2 Max-nya tak terlalu tinggi dan juga jadi starter Bisa dipertimbangkan untuk habis-habisan selama 60 menit awal Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan alasan Mengapa fisik pemain kedodoran dalam laga pertama Piala Dunia U17 2023 Banyak ya faktornya? Saya melihat karena pertandingan pertama presur lawan tim yang sudah mapan Kata Bima Sakti sebelum latihan di lapangan A Stadion Gelora Bung Tomo Minggu 12 November Saya pikir pasti presurnya berat saat melawan tim yang sudah mapan Yang sudah terbentuk lama Jadi mungkin itu salah satunya juga Kata mantan caretaker pelatih timnas Indonesia ini Dan untuk pertandingan menghadapi Panama di Stadion GPT pada Senin 13 November malam ini Sebelum pertandingan Bima Sakti yakin kedodoran fisik tak akan mencolok Kualitas Panama tak setajam Ecuador Bima Sakti bersama staff pelatih, tim medis dan juga tim analis Serta konsultan pelatih PSSI asal Jerman Frank Wernwood Terus mencari formula jitu agar fisik pemain tak goyah sepanjang 90 medis Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku sudah mengantongi kelebihan dan juga kekurangan Panama Sebelum bentrok di Piala Dunia U17 2023 Senin malam ini Bima mengatakan duel melawan Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tak akan mudah Pasalnya Panama dideteksi punya kekuatan yang patut untuk diwaspadai Peta kekuatan Panama, kelebihan dan kekurangannya Dianalisis Bima Sakti dari rekaman video pertandingan Panama vs Marogo Para pemain juga dilibatkan dalam analisis Menariknya hasil analisis pelatih dan juga pendapat pemain tak jauh berbeda Dan ini menunjukkan bahwa para pemain sudah paham bagaimana situasi, kondisi dan filosofi permainan lawan Pemain menjawab dan kita satukan dengan persepsi atau opini dari pelatih Ternyata sama, mereka punya kualitas individu baik Kemudian organisasi juga lumayan, kata Bima Sakti Sementara itu jika timnas Indonesia U17 bisa meraih angka penuh dari Panama Peluang Muhammad Iqbal Guizangi dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar kian terbuka Sebaliknya, jika kalah, peluangnya akan menipis Piala Dunia U17 2023 merupakan tempat yang tepat untuk mencari bintang-bintang sepak bola masa depan Hal ini diakui oleh salah satu pelatih legendaris Arsene Wenger Wenger menyebut Piala Dunia atau Piala Eropa Junior merupakan panggung sempurna untuk para penggawa untuk memamerkan bagaannya Tah di usia U17, talent pesepak bola sudah nyata terlihat Wenger bahkan mencari pemain-pemain yang ingin direkrut dengan menyaksikan Piala Dunia dan Piala Eropa Junior Analisa Wenger mengalir di Jeddah Internasional Piala Eropa 2008 Di mana dia menjadi pundit laga Perancis Salah satunya Samir Nasri Wenger saat itu mengamati Samir Nasri Seorang gelandang serang Olympic de Malsail Nasri yang pada 2004 tampil sebagai motor kemenangan Les Plus di Piala Eropa U17 Sementara itu pada Piala Dunia U17 2023 tak akan berbeda Di event yang diselenggarakan mulai tanggal 10 November tersebut Penggawa dari tim nasional yang berpartisipasi sudah siap-siap menampilkan performa terbaiknya Ajang Piala Dunia U17 juga harus dimanfaatkan oleh Garuda Asia Asuhan Bimas waktu ini wajib menggunakan panggung Piala Dunia U17 Selain membuka peluang bergabung dengan pasukan Intrasafri di U20 Pemain berbakat Indonesia bukan tak mungkin juga dilirik oleh pencari bakat klub asik Apalagi sebagai pemain muda, skill mengolah bola serta ketajaman masih bisa di asa Dan sebagai pencari bakat tentu mereka jeli akan bakat-bakat para penggawa yang pamer kebolehan di Piala Dunia U17 Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot berangkat bareng ke Irak Mereka pun siap mengantar tim nasional Indonesia menang atas Irak Pada matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia U2026 Zona Asia Di Basra International Stadium Irak Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Rombongan skuat tim nas Indonesia yang berangkat dari Jakarta sebanyak 14 pemain Di antaranya yakni Marplot, Ramadan Sanenta, Rizky Rido, Emri Yandi, Rahmat Iryanto, Witan Selaiman dan sejumlah pemain lainnya Untuk pemain abroad yang bermain di Eropa dan Asia akan menyusul ke Irak Khusus untuk Yordi Ahmad dan Sadal Ramdhani telah tiba di Basra sejak kemarin Sementara itu Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot siap menyusul Scott Sintayong ke Irak dari London Sandy Walsh memamerkan momen ketika dirinya bertemu dengan Elkan Bagot di London pada Minggu 12 November 2023 Kedua pemain bertahan ini kemudian langsung terbang dari London menyusul rekan-rekannya yang telah tiba lebih awal di Irak Kami dalam perjalanan ke Basra, tulis Sandy Walsh di unggahan Instagram storiesnya di Bandara London, Inggris Minggu 12 November 2023 Setibanya di Irak di Minas Indonesia, Asuhan Sintayong langsung gelar latihan Perjalanan kami cukup panjang dan jauh, kondisi pemain baik-baik saja Saat ini tidak semua pemain kumpul, jadi secara detail saya belum dapat mengatakannya Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada 3 hari ke depan, sisanya akan datang 3 hari itu Kata Sintayong sumber laman resmi PSSI Latihan perdana akan berlangsung sore hari ini, jelas Sintayong Sementara laporan akun Instagram at football.indonesia, sebagian pasukan Sintayong langsung menggelar latihan setibanya di Irak Ya, di atas kertas timnas Irak lebih diunggulkan untuk memenangkan laga kontra timnas Indonesia Sebab dari segi peringkat di ranking FIFA, Irak menduduki peringkat 68 dunia Sedangkan timnas Indonesia berada jauh di ranking 145 dunia Kendati demikian bukan hal yang mustahil timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak Berdasarkan laman footballranking.com, tim merah putih mendapatkan tambahan 18,63 poin jika menang atas Irak Dan berpotensi menyalip 7 negara, dari posisi 145 ke posisi 138 dunia Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sokti menyebut ada satu pemain yang berasa down Karena banyak bikin kesalahan saat lawan Ecuador di laga pembuka piala dunia U17 2023 Pemain yang dimaksud adalah back nomor punggung 4 Andre Panggesto Bima Sokti pun meminta masyarakat Indonesia tetap mendukung pemain tersebut karena masih berusia muda Dimana kadang bermain bagus dan kadang bermain jelek Ya kemarin ada sedikit rasa down buat si Andrea, mungkin membuat beberapa kali kesalahan Dan yang harus kita ingat adalah kita bangsa Indonesia ini di event besar yang belum pernah kita lakukan Dan mohon maaf abang-abang, mereka usia 17 tahun Saya kemarin uji coba lawan Frankfurt, lawan Minsk, lawan FC Köln yang di Bundesliga Orang tua, ofisial dan penonton di sana gak ada yang menyalahkan mereka Karena ini proses yang kita harapkan, mereka nanti berkembang dengan proses yang sangat baik Dan nanti saat mereka senior, mereka menjadi pemain yang benar-benar siap secara mental Dan saya harap begitu dan kalau pun mau mengkritik, memaki-maki biar kamilah pelatihnya aja gak apa-apa Tapi kalau pemain ini mereka ingin support yang positif saja Kata Bima Sokti pada Minggu 12 November 2023 Media Argentina TechSport puji Arkan Kaka usai cetak sejarah bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Ujian itu dilentarkan TechSport setelah Garuda Asia menahan imbang Ecuador dengan skor 1-1 Pada laga pembuka Piala Dunia U17 2023 Bukan hanya itu, gol Arkan Kaka membuat Indonesia untuk pertama kalinya meraih poin di level Piala Dunia Sayangnya, Ecuador berhasil mengagalkan kemenangan Garuda Asia usai menyamakan kedudukan pada menit ke-28 lewat Alan Obando Timnas Indonesia U17 merayakannya dengan meraih 1 poin Yang merupakan poin pertama mereka di Piala Dunia di level manapun Setelah menahan imbang Ecuador dengan skor 1 gol pada laga pembuka Piala Dunia U17 Dengan gol-gol dari Purwanto untuk Indonesia dan Obando untuk Ecuador Tulis TechSport dalam artikelnya dikutip Senin 13 November 2023 Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Terima kasih telah menonton!